Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat luasisi pada malam hari ini Seperti biasa bersama saya Nur Hadithaha Kita hari ini akan membahas berbagai hal Terkait dengan kondisi bangsa, kondisi wilayah dan daerah ini Dan pada hari ini kita akan membahas tentang Peran organisasi Islam Dalam menangkal radikalisme dan terorisme di Indonesia Dan seperti biasanya Kita akan menghadirkan Berbagai tokoh-tokoh yang Saya kira representatif untuk bicara Pada soal terorisme atau Radikalisme Dan hari ini Alhamdulillah kita di Gorontalo Telah berkunjung ketua PB HMI MPO Adinda Afandi Ismail SPD MPD MAMUD Siap Dari gelar ini Kapasitas beliau tentu tidak diragukan lagi Insyaallah Dan Sebelum itu pada malam hari ini Tentu Hadirin sekalian sahabat luasisi Pengen tahu Siapa sih sebenarnya Abang atau Adinda Apadi Ismail ini Jadi Gimana kamar bang Sehat Alhamdulillah Bang Adi Sehat bang Alhamdulillah sehat Jadi pada Kali ini topik kita Sebelum masuk pada Soal pembahasan Tentu Banyak orang bertanya Siapa sih Ketum PB HMI MPO Yang terpilih ini Nah untuk itu mungkin Pada malam hari ini Nah ini diskusi santai Teman-teman Seluruh Kader hijau hitam Kader HMI Tentu Pengen tahu Bagaimana perjalanan Adinda Afandi Ismail Sehingga pada Momentum kemarin Terpilih Dan bagaimana sebenarnya Kiprah di HMI Nah kami persilahkan Baik Terima kasih banyak Bang Nurhadi Alhamdulillahimineh syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Bang Nurhadi Dan Tentu Seluruh Pemirsa sekalian Yang Pada malam hari ini Hadir untuk Menyaksikan Podcast Jadi Terkait dengan Pertanyaan Abang Nurhadi Tadi nama saya Sudah disebutkan oleh Bang Nurhadi Perkenalkan Saya Afandi Ismail Saya lahir dan besar di Sulawesi Selatan Tepatnya di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Mangkutana 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 itu adalah Tanah Kelahiran saya Dan rumah juga Alhamdulillah Di sana Kemudian Terkait dengan Pengalaman di HMI Saya kira Sebelum Diamanatkan Sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Saya Pernah Mengemban Amanat Terakhir Sebagai Bendahara Umum Bendahara Umum Bendahara Umum PBHMI Periode 2015 2018 Jadi Di masa Kepemimpinan Dari Kakanda Muhammad Fauzi Kemudian Alhamdulillah Kemarin Di Kongres Ke 32 Di Kota Kendari Kongres HMI Ke 32 Oleh Kongres Saya Di Amanatkan Sebagai Mandataris Kongres Sebagai Formator Terpilih Sebagai Ketua Umum PBHMI Begitu Alhamdulillah Jadi memang HMI Kalau Kita baca Berbagai literasi Yang ada Tentu Banyak Kadir-kadirnya Se-Indonesia Sangat Banyak Sehingga Bahkan Tokoh-tokohnya Ada Banyak Juga Yang Berada Di Pemerintahan Ada Juga Yang Dieksekutif Maupun Legislatif Maka Judikatif Juga Pasti Banyak Dan Tentu Menjadi Sebuah Kebanggaan Tersendiri Bila Orang Setelah Diproses Di HMI Maka Tentu HMI Mempunyai Visi Dan Setiap Periodik Tentu Ada Semacam Gagasan Gagasan Yang Diusung Kira Setiap Kepemimpinan Pasti Berbeda Juga Pola Walaupun Sudah Ada Hal-hal Yang Diatur Dalam Pedoman Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Tentu Setiap Kepemimpinan Bedah Kepala Bedah Pikiran Jadi Tentu Juga Pertanyaan Pertanyaan Dari Teman-teman Eksistensi HMI Di era Avanti Ismail Atau Adinda Ismail Ini Mau Diarahkan Kemana Karena Ini Juga Tentu Akan Jadi Bagian Yang Kondisinya Di era Pandemi COVID-19 Ini Tentu Ada Banyak Hal Yang Harus Ditata Kira-kira Indah Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Harapan Dari Semua Karir Tentu Apa Kira-kira Program-program Yang Saya kira Hari ini Mendesak Dan Tentu Ada Dalam Program Itu Ada Yang Strategis Ada Yang Harus Dilaksanakan Ada Yang Perlu Ditunda Dan Ada Yang Perancaraan Yang Besar Dalam Periodik Adinda Dalam IHMI Sebagai Ketua Om Tentu Ini Kira-kira Mungkin Juga Bisa Diketahui Oleh Teman-teman Para Pemisah Sahabat Bersisi Kami Bersilakan Baik Jadi Saya Pikir Pertanyaan Dari Bang Hadi Sangat Menarik Kalau Ditanya Terkait Mengenai Visi Dan Misi Atau Akan Dibawa Kemana HMI Dalam Masa Periodik Pemimpinan Saya Yang Pertama Yang Ingin Saya Sampaikan Bahwa Untuk Detil Terkait Mengenai Gagasan Visi Dan Misi Yang Saya Usung Pada Waktu Kongres Ke 32 Di Kota Kendari Tahun Yang Lalu Yang Itu Saya Presentasikan Di Forum Kongres Saya Kira Sangat Gampang Untuk Memperolehnya Jadi Kepada Seluruh Pemirsa Kepada Seluruh Kader Kader Dan Kepada Seluruh Keluarga Besar HMI Dimanapun Berada Tinggal Di Search Aja Di Google Ya Visi Dan Misi Avanti Ismail Itu Pasti Muncul Karena Pengalaman Saya Saya Sudah Cek Beberapa Kali Langsung Muncul Nah Secara Sederhana Yang Mau Saya Katakan Bahwa Tema Besar Grand Tema Yang Kami Usung Di Kepengurusan Periode Tahun 1441 Sampai 443 Hijri Ya Atau 2020 Sampai 2022 Masih Ini Adalah Gerakan Insan Ulil Albab Berjuang Wujudkan Islam Rahmatan Lil'alamin Nah Tentu Saya Kira Untuk Menjelaskan Ini Kita Butuh Sesi Seminar Khusus Untuk Menjelaskan Mengenai Apa Yang Dimaksud Dengan Gerakan Insan Ulil Albab Berjuang Wujudkan Islam Rahmatan Lil'alamin Nah Tetapi Hal yang Paling Penting Untuk Diketahui Bersama Bahwa Kenapa Mengusung Menggunakan Mengusung tema ini Menggunakan Diksi gerakan Misalnya Ulil Albab Dan seterusnya Sampai Kepada Terminologi Rahmatan Lil'alamin Ya Saya Kira Penting Bahwa Kenapa Menggunakan Istilah Gerakan Supaya Kita Dekat Dengan Spirit HMI Bahwa HMI Itu Sebagai Organisasi Pergerakan Organisasi Perkaderan Dan Perjuangan Saya Memahami Bahwa Gerakan Itu Perlu Diterjemahkan Dalam Dimensi Perkaderannya Maupun Dalam Dimensi Perjuangannya Nah Paling fundamental Paling substantif Bahwa Gerakan Itu Bukan Hanya Perubahan Perubahan Secara Aksidental Tapi Gerakan Perubahan Secara Substansial Pada Diri Kita Sehingga Kita Bisa Mengupgrade Kualitas Diri Kita Menjadi Ulil Albab Yang Itu Adalah Modal Untuk Berjuang Mewujudkan Cita-cita Islam Yang Rahmatan Dan Dan Saya Kira Ini Sejalan Dan Selaras Dengan Dengan Tujuan Awal Himpunan Mahasiswa Islam Itu Didirikan Oleh Ayahanda Kita Allah Yarham Ash-Shahid Profesor Lafrank Pani Dan Sahabat-sahabat Atau Teman-teman Beliau Di masa itu Bahwa Berbicara HMI Tujuannya Tujuan Pada Dimensi Keindonesiaan HMI HMI Bertujuan Untuk Mempertahankan Kedaulatan Mempertahankan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia NKRI Harga Mati Dan Mengangkat Harkat Mertabat Derajat Rakyat Indonesia Tentu Rakyat Tertindas Kan Begitu Kemudian Yang Kedua Bicara pada Aspek Atau Dimensi Keislaman Bahwa Ajaran Islam Yang Rahmatan Dila Alamin Ajaran Islam Yang Mulia Ini Harus Diajarkan Harus Disebarluaskan Saya kira Ini juga Akan Ada Kaitannya Dengan Tema Yang Bahwa Apakah Betul Islam Itu Seperti Yang Mungkin Dipersepsikan Oleh Orang Orang Sebahagian Bahwa Identik Dengan Radikalisme Identik Dengan Terorisme Terorisme Makanya Ini Narasi Rahmatan Lil'alam Ini Penting Untuk Kita Dengungkan Terutama Pemuda Pemuda Islam Saya kira Gitu Ya Jadi Itu Tadi Soal Abang Sudah Adinda Sudah Sampaikan Bahwa Gagasan HMI Salah Satunya Adalah Bagaimana Kedaulatan Ini NKRI Tetap Dipertahankan Sekarang Kita Masuk Pada Tema Yang Kita Angkat Soal Bagaimana HMI Melihat Kondisi Bangsa Kita Yang Saya kira Soal Berbagai Organisasi Ataupun Gerakan-gerakan Radikal Dan Terorisme Yang muncul Hari ini Ini Justru Banyak Opini Yang Digiring Bahwa Gerakan-gerakan Teroris Ini Justru Lebih Banyak Dilabelkan Kepada Islam Ini Saya kira Bagaimana Pandangan HMI Secara Kelembagaan Melihat Tema Besar Ini Yang Saya kira Baru-baru Ini Beberapa Hari Yang Lalu Di Makassar Terjadi Pengoboman Dan Saya lihat Sudah Saya sudah Baca Di Beberapa Media Sudah ada Statement Soal Itu Yang Diucapkan Oleh HMI MPO Terhadap Mengecam Soal Itu Nah Mungkin Pada malam Hari ini Bisa Di Ini Bagaimana Sikap HMI Secara Kelombagaan Melihat Fenomena Yang Terjadi Di Bermakassar Ataupun Di Pengoboman Yang Terjadi Di Beberapa Hari Terakhir Ini Kira-kira HMI Mengambil Sikap Seperti Apa Karena Memang Ini Jadi Debatabel Di tingkat Masyarakat Ada Yang Mengatakan Bahwa Itu Bom Bunuh Diri Ada Yang Yang Tiba-tiba Saja Meledak Dan Sebagainya Ini Jadi Membuat Masyarakat Jadi Bingung Kira-kira HMI Di Berbagai Lini Tentu Sudah Punya Kajian-kajian Soal Itu Dan Bagaimana Respon HMI Terharap Oke Saya kira Menarik Yang pertama Poinnya Bahwa Spirit BerHMI Termasuk Dalam Kepemimpinan Yang Saya Emban Bersama Dengan Teman-teman Di Jajaran Kepengurusan BPHMI Tentu Gagasan Kemudian Tindakan Dan Aksi Yang Dilakukan Saya kira Tidak Boleh Tidak Boleh Tercerabut Tidak Boleh Terpisah Dengan Spirit Yang Tadi Saya Sebutkan Pada Dimensi Ke Indonesiaan Dan Pada Dimensi Keislaman Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Saya Kira Ketika Kami Mengusung Tema Besar Kepengurusan Gerakan Insan Ulil Albab Berjuang Wujudkan Islam Rahmat Alamin Dari Situ Sebenarnya Sudah Bisa Dipahami Bahwa Bahwa Kita Di HMI Khususnya Di Tataran Pengurus Besar Himpunan Mahasifah Islam Kaitan Dengan Membaca Realitas Kaitan Membaca Fenomena Terutama Di Dalam Merespon Gerakan Gerakan Yang disebut Dengan Radikal Atau Gerakan Gerakan Terorizm Itu Saya Kira Kita Kita Kemudian Bersepakat Bahwa Karena kita Tidak Sejalan Karena kita Menolak Karena kita Mengecam Kita Menyayangkan Dan Mengutuk Tindakan Tindakan Terorizm Seperti itu Maka Kita Mengusung Tema Itu Nah Jelas Bahwa Islam Islam Rahmatan Lil'alamin Islam Itu Kan Agama Yang Mengajarkan Keselamatan Begitu Ya Jadi Ketika Ketika Seseorang Ketika Kaum Masuk Islam Berarti Dia ingin Selamat Secara Etimologis Berasal Dari Kata Salam Mayu Salim Jadi Keselamatan Ditambah Dengan Rahmah Rahmatan Lil'alamin Memberikan Rahmat Jadi Kasih sayang Kepada Seluruh Alam Semesta Jadi Bukan Hanya Kepada Sesama Umat Islam Saja Kasih sayang Itu Diberikan Tapi Kepada Umat Yang Lain Nah Itulah Yang Mesti Harus Dipahami Sehingga Sekali Lagi Saya Mengatakan Bahwa Dengan 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 Fenomena Atau Dengan Peristiwa Peristiwa Yang Menyedihkan Dengan Aksi-Aksi Teror Yang Bukan Baru Sekali Terjadi Kemarin Tapi Sudah Berulang Kali Terjadi Tentu Tegas PBHMI Sangat Mengutuk Keras Tindakan Tersebut Dan Kemudian Mengecam Tindakan Tersebut Menyayangkan Karena Yang Kita Pahami Bahwa Islam Tidak Mengajarkan Demikian Saya Ingin Sebutkan Dalilnya Dalam Al-Quran Karena Ini Butuh Dalil Ya Betul Auzubillahi Minashshaytanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Min Ajli Dhalika Katabuna Ala Bani Israel Annahu Man Kotala Nafsan Bi Ghairi Nafsin Auf Fasadin Fil Ardu Faka Annama Kotalan Nasa Jami'an Waman Ahyaha Faka Annama Ahyan Nasa Jami'an Walakada Ja'at Hum Rusul Nabil Bajinati Barang siapa Memelihara Kehidupan Seseorang Manusia Maka Seakan-akan Dia telah Memelihara Kehidupan Seluruh Umat Manusia Itu tegas Dalam Surah Al-Ma'idah Ayat Ke 32 Bahwa Betapa Sangat Berharganya Nyawa Satu Orang Kan gitu Dan disini Tidak disebutkan Agamanya Apa Mau dia Misalnya Mohon maaf Dengan Segala Hormat Misalnya Saudara-saudara Kita Dari Non-Muslim Apapun Agamanya Kita Dilarang Untuk Dilarang Untuk Membunuh Tanpa Sebab Yang Syari'i Kalau Situasinya Baik-baik Saja Situasinya Damai-damai Saja Artinya Ada Komitmen Untuk Menjaga Kerukunan Umat Beragama Maka Saya kira Allah Mengecam Tindakan Yang Memberi Teror Kepada Orang Orang Teripada Manusia Bahkan Disuruh Menebar Kasih sayang Mohon maaf Semut Saja Itu etika Itu moral Orang islam Yang diajarkan Oleh baginda Rasul Semut Semut Dilarang Kita Untuk Buang Air Kecil Disitu Itu Semut Apalagi Kalau Manusia Saya kira Tegas Bahkan Kalau Bicara Soal Da'wah Misalnya Bagaimana Santunnya Bagaimana Bijaksananya Muslim Diajarkan Oleh Allah Dalam Mengajak Orang Ke Fisabilillah Ke Jalan Allah Sekali Lagi Tentu Kita Menyayangkan HMI Saya kira Tidak Pernah Sepakat Dengan Tindakan Terorism Kesimpulannya Bahwa HMI Mengecam Dan Hari ini Saya kira Pemerintah Melalui Mendagri Melalui Menkopol Huka Itu Mencoba Untuk Bagaimana Program Program Terkait Dengan Terorisme Radikalisme Ini Justru Masif Untuk Gerakan Gerakan Ini Untuk Tidak Dilakukan Untuk Kampanye Kampanye Soal Itu Buktinya Misalnya Pada Peraturan Presiden Tahun Ini Atau Juga Dini Oleh Peraturan Mendagri Bahwa Setiap Anggaran Yang Dianggarkan Oleh Pemerintah Itu Harus Melibatkan Ataupun Harus Mengalokasikan Dana FKUB Perum Kerukunan Umat Beragama Itu Edaran Pak Dan Kebetulan Saya Di bidang Itu Memahami Soal Itu Kampanye Soal Itu Soal Kerukunan Umat Beragama Kemudian Juga Melalui Peraturan Mendagri Tentang Keormasan Itu Justru Ada Namanya Tim Terpadu Pengawasan Ormas Ini Hal-hal yang Dilakukan oleh Pemerintah Sekarang Bagaimana HMI melihat itu Apakah Tidak cukup Aturan-aturan Ini Ataupun Solusi-solusi Yang diberikan Mungkin HMI Melihat Mengecam Akhir-kiranya Bagaimana Solusi HMI Dalam Rangka Melakukan Itu Sementara Saya Kira Dari Sisi Hal-hal Yang dilakukan Oleh Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah Bahkan Di Tingkat Kelurahan Ada yang Namanya Kepala Seksi Bidang Ketertiban Dan Keamanan Misalnya Rantib Dan Sebagainya Nah Ini Saya Kira Kalau Kontrol Pemerintah Saya Kira Cukup Luar Biasa Bahkan Anggaran Pemerintah Itu Digujurkan Untuk Itu Kok Masih Ada Hal-hal Seperti Ini Yang Terjadi Ini Kira-kira Seperti Apa Solusi Yang Mungkin Secara Kelembagaan HMI Menawarkan Ke Pemerintah Seperti Apa Dan Memang Secara Kelembagaan Keamanan Ketertiban Suatu Daerah Itu Kita Terambangkan Ke Kepolisian Tetapi Adalah Masyarakat Di Sekitar Mungkin Kalau Saya Mengutip Dari Beberapa Ini Bahwa Allah Tidak Akan Merubah Nasib Satu Kaum Selain Kaum Itu Sendiri Yang Merubah Ini Yang Dalam Tanda Kutip Saya Bahwa Persoalan Persoalan Ini Kemungkinan Adalah Kesalahan Kesalahan Kita Atau Ada Hal-hal Yang Keliru Dalam Itu Mungkin Bagaimana Kita Upaya Kita Untuk Menangkal Soal Ini Kira-kira HMI Melihatnya Seperti Apa Sementara Dalam Beberapa Peraturan Saya Melihat Justru Banyak Sekali Anggaran-anggaran Pemerintah Yang Dikonsentrasikan Untuk Itu Karena Pemerintah Itu Butuh Keamanan Dan Ketertiban Sehingga Ada Memasuk Investasi Dan Kalau Kemudian Misalnya Ini Ada Terjadi Pengumuman Tentu Orang Berinvestasi Di Pemerintah Mencoba Mengupaya Itu Agar Keamanan Dan Ketertiban Di setiap Wilayah Itu Harus Aman Terus Bagaimana Solusi HMI Melihat Pengumuman Apakah Yang Salah Adalah Pemerintah Yang Kecelongan Ataukah Kemudian Ada Hal-hal Yang Keliru Yang Justru Dalam Pandangan Kami Atau Justru Masyarakat Melihat Bahwa Ini Peran Kepolisian Misalnya Padahal Kalau Dalam Perspektif Tugas Keamanan Itu Tidak Hanya Saga Kepolisian Atau TNI Atau Lain Sebab Bagaimana Pak Atau Adik Apani Melihat Persoalan Oke Menarik Jadi Saya Mengutip Satu Istilah Dari Bang Hadi Kecelongan Jadi Menurut Saya Kalau Dikaitkan Dengan Peristiwa Pengoboman Atau Bom Bunuh Diri Yang Ditabarkan Oleh Media Jadi Yang Terjadi Di Depan Gereja Katedral Makassar Ahad 28 Maret 2021 Saya Kira Tegas Bahwa Ya Khususnya Kepada Aparat 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 Kepolisian Khususnya Kepada Badan Intelijen Negara Menurut saya Kecelongan Kecelongan Iya Tegas Kenapa Karena Sebelumnya Sebelumnya Sudah 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 Terjadi Kan Saya Kira Kenapa Tidak Mengambil Pelajaran Kan Gitu Padahal Ada Tuntutan Kinerja Yang Profesional Kemudian Ditambah Lagi Dengan Support Anggaran Yang Besar Saya Membaca Di Detik Dotcom Ya Per Tahun 2018 Bahwa Kalau Saya Tidak Salah Anggaran Penanggulangan Terorisme Itu 77 Kurang Lebih Ya 77 Triliun Lalu Kemudian Ada Proposal Dari Pihak Polri Untuk Menambah Menjadi 100 Triliun Untuk Membentuk Satgas Satgas Penanggulangan Terorisme Di Berbagai Daerah Ya Tapi Buktinya Kok Masih Terjadi Dan Ini Kan Meresahkan Kita Semua Dan Yang Paling Dirugikan Terhadap Tindakan Terorisme Itu Adalah Umat Islam Populasi Umat Islam Yang Terbesar Di Dunia Di Indonesia Dan Terbanyak Di Indonesia Dan Gitu Padahal Saya Yakin Dan Percaya Bahwa Mayoritas Umat Islam Juga Tidak Sepakat Dengan Tindakan Tindakan Ekstrim Tindakan Tindakan Terorisme Seperti Ya Kan Tapi Selalunya Ketika Ada Teror Tidak Tidak Bisa Dibungkir Lalu Kemudian Muncul Persepsi Anggapan Bahwa Ini Pelakunya Pasti Beragama Islam Ini kan Menyedihkan Bangat Bang 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 Hadi Kan Muslim Saya Muslim Ya kan Tentu Tidak Terima Ya kan Nah Jadi Menurut saya Kembali ke soal Kecolongan Tadi Saya Tegas Mengatakan Kecolongan Makanya Penting Kita Bertanya Memberikan Kritik Dan Mudah-mudahan Ini kritik Kita Didengar Dan Bersifat Konstruktif Pertanyaannya BNPT Misalnya Dengan program deradikalisasinya Sudah sejauh mana keberhasilannya Kalau kemudian kita letakkan Kita letakkan dengan kejadian kemarin Berarti deradikalisasi itu tidak berjalan dengan baik Kemudian Polri, kemudian Densus, kemudian BIN Padahal setiap kali ada kejadian teror Selalu menjadi pemberitaan yang masif di media-media mainstream Didatangkanlah para pangkar, para pengamat, para ekspert Yang orang bisa mendisplay data-data terkait jejaring sel-sel Kenapa itu tidak menjadi modal untuk kemudian ditindak Sebisa mungkin ada tindakan preventif Sedidih mungkin, mengedukasi dan sebagainya Untuk mencegah tindakan-tindakan teror Ini kan kita tidak lihat hasilnya Padahal saya yakin dan percaya bahwa Orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok terorisme ini Jumlahnya juga tidak banyak Ini yang kita menjadi bertanya-tanya sebenarnya Nah kemudian saya kira tadi terkait mengenai apresiasi Ya tentu program-program yang positif dari pemerintah Dari instansi terkait Ya tentu secara normatif kita memberikan apresiasi Bahkan kalau perlu kita dilibatkan Karena saya yakin dan percaya bahwa Saya yakin dan percaya bahwa Yang menolak terhadap terorisme itu bukan hanya HNI Tapi OKP-OKP yang lain Kelompok-kelompok pemuda mahasiswa Kelompok-kelompok masyarakat yang lain Itu kita semuanya Insya Allah sepakat bahwa Terorisme itu adalah musuh bersama Karena mengganggu stabilitas nasional Jadi ya mestinya pelibatan-pelibatan anak muda Pelibatan-pelibatan masyarakat Tokoh-tokoh agama Tokoh-tokoh pemuda Organisasi-organisasi Islam itu penting Penting sekali Saya kira begitu Jadi HMI mengapresiasi agenda-agenda positif Kalau menangkal Kapitalisasi dan terorisme ini Dan HMI juga Nah sekarang Mengkritik Apa ya Kinerja Yang saya kira belum maksimal Belum maksimal Kalau secara kutip mereka bekerja tapi belum maksimal Sehingga mungkin ini butuh peran-peran dari Lombaga-lombaga lain Kan yang dibutuhkan sekarang ini adalah kolaborasi Kolaborasi Sinergitas Sinergitas Antara pemerintah Institusi terkait Dengan elemen masyarakat secara luas Masyarakat dalam konteksnya yang beragam ini perlu untuk dilibatkan Karena kita sangat cinta dengan NKRI ini Nah Sekarang Dengan kolaborasi itu Dengan sinergitas itu Kan yang dibutuhkan kemudian adalah Bagaimana ada trust Yang Apa namanya Trust itu yang Yang apa namanya Yang harus dihadirkan Kemudian transparansi Kemudian Kredibilitas Ya kan Integritas Bersama Itu yang paling penting Nah Saya melihat bahwa Ya Kemudian ini kan pasti Soal Soal terorisme ini kan Memunculkan opini yang beragam Nah Saya kira itu adalah hal yang juga sulit dinafikan Terutama ketika kemudian Muncul beragam opini Beragam analisa Ya saya kira saya tidak ingin masuk pada ranah itu Karena itu terlalu panjang untuk kita diskusikan Nah tetapi ini Mestinya menjadi Menjadi Pembelajaran Buat Elit kita Buat pemerintah kita Bahwa Sekiranya kita melihat bahwa Trust itu sudah mulai berkurang Kepercayaan publik sudah mulai berkurang Gitu ya Lalu kemudian Kredibilitas ya Profesionalisme Profesionalitas Dan Integritas itu yang Memang sudah mulai berkurang Sehingga memunculkan Banyak opini-opini yang berkembang Nah ini kan Situasi yang menyedihkan Iya Jadi Apakah kita Mungkin ada tradisi-tradisi Lokal Yang perlu kita Hadirkan kembali Misalnya kalau dulu Ada pos-pos kami Orang Ronda dan lain sebagainya Ronda malam Nah Kondisi yang di tengah Misalnya di kota Gerontalo ini Pusat kotanya Tentu masyarakatnya Ada juga yang Sudah tidak Sudah hak Karena sudah ada Misalnya CCTV dan lain sebagainya Mereka sudah tidak lagi Melakukan Ronda Apakah perlu Apa namanya Agenda-agenda seperti ini Atau tradisi-tradisi Yang kemarin Secara Daerah Lokal Mungkin di Makassar ada Apa namanya Nah ini mungkin Hal-hal yang perlu Ditumbuhkan Oleh Apa ya Kita semua Nah Apakah HMI siap Untuk Mengembalikan itu Misalnya melakukan Berbagai Perintah secara Kelembagaan Kepada seluruh Kader HMI Untuk misalnya Men-support Agenda pemerintah Dalam hal Menangkal Radikalisasi Yang hari ini Terjadi Dan HMI Justru karena Banyak kader Di berbagai daerah Kontribusi HMI Untuk Men-support Pemerintah itu Seperti apa Apakah Ini Dibasukkan dalam Agenda Strategis Di HMI Sebagai Kelombagaan Mungkin Ada Agenda-agenda Kerja Yang disisipkan Oleh HMI Dalam Periode ini Untuk Menangkal Radikalisasi Dan terorisme ini Jadi Begini HMI Sebagai Sebagai Representasi Dari Civil Society Saya kira Mencoba untuk Memposisikan dirinya Sebagai partner Nah Sebagai Sebagai mitra Sebagai Sebagai Teman Bagi Pemerintah Nah Kenapa Saya mengatakan Teman Saya Sekali lagi Ingin Mengutip Ungkapan Bijaksana Dari Sayyidina Ali bin Nabi Talib Jadi Beliau Mengatakan Begini Sahabat Yang Baik Atau Teman Yang Baik Itu Adalah Teman Sahabat Yang Tidak Senantiasa Membenarkan Temannya Atau Sahabat Tapi Sahabat Yang Baik Adalah Sahabat Yang Selalu Menunjukkan Temannya Jalan Kebenaran Saya Minum Kopi Bareng Sama Bang Hadi Saya Akrab Dengan Bang Hadi Tapi Kalau Bang Hadi Salah Saya Tegur Begitu Pula Sebalik Itu Esensi Itu Nilai Value Dari Suatu Pertemanan Bukan Berteman Itu Karena Ada Inginnya Saja Ada Maunya Lalu Kemudian Didekati Nah Itu Bagi Saya Bukan Teman Yang Baik Kira Kira Begitulah Relasi Yang Mesti Dibangun Oleh Kimpunan Masuk Islam Sebagai Organisasi Perkaderan Dan Perjuangan Sebagai Representasi Dari Civil Society Terhadap Pemerintah Kalau ada Program-program Yang Benar-benar Baik Positif Konstruktif Saya kira Kenapa tidak Untuk tidak Kita dukung Bahkan kita Terjun langsung Untuk Menuntaskannya Merealisasikannya Tapi kalau ada Kebijakan-kebijakan Ada program-program Yang justru Bertentangan Dengan Nilai Kemanusiaan Nilai Universal Bertentangan Dengan Misi Untuk Menyelamatkan Mustad Afin Kalau kita Tendak Pasti kita harus Tolak Kritisi Nah Itulah Posisi HMI Sebagai Mitra Kritis Konstruktif Dan Solutif Begitu Luar biasa Nah Kemudian Saya Saya ingin Ingin lanjutkan Jadi Ulil albab Ulil albab Itu kan Kualifikasinya Jadi kalau Tujuan HMI MPO Tertulis Bahwa Terbinanya Mahasiswa Islam Menjadi Insan ulil albab Yang turut Bertanggung jawab Atas Terwujudnya Tatanan masyarakat Yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Apa itu Ulil albab Nah Di dalam Al-Quran Disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mahua ulil albab Allazina Yadburunallaha Qiyamawwaku Udawu ala junubihim Wa itafakkaruna Fi khalkis Samawati wal ar Rabbana Ma khalaquta Hadha batilan Subhanaka Fakir Itulah ulil albab Saya kira Ada beberapa Ayat yang lain Yang kemudian Yang kemudian Menyebutkan istilah Ulil albab Nah Ulil albab Yang kita pahami itu Punya Empat kualifikasi Yang pertama Dia sebagai Sebagai muabbid Sebagai Penyembah Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Al-Quran Tegas Menyebutkan bahwa Wa ma khalaqtul jinnah Wal insa'illah Li abudun Jadi Ibadahnya Bukan hanya Ibadah Mahdol saja Bukan hanya ritual Seperti sholat Puasa Dan sebagainya Tapi Ibadah-ibadah sosial Ibadah-ibadah Ghoir Mahdoh Termasuk Menebar kasih sayang Bukan hanya Bukan hanya Lil muslimin Awlil mu'minin Tapi kepada Umat-umat yang lain Kan gitu Nah Karena Ajaran ini juga Sudah diajarkan oleh Allah Ya kan Lakum dinukum Waliyah din Kan gitu Jadi ada prinsip Dalam beragama Yang tentu Tidak bisa diganggukan Tapi Bukan berarti Bukan berarti Bahwa dalam Kaitan Membangun Relasi Mu'amalah Secara sosial Kita tidak Tidak harus Bukan berarti Bahwa kita harus Kita harus Berpaling muka Dengan orang yang Berbeda keyakinan Dengan kita Bukan itu yang Diajarkan oleh Baginda Baginda Bagaimana Ahlakul karima Yang Baginda Rasul Contohkan Nah Itu Mu'abid Nah Kemudian yang kedua Adalah Mujdahid Jadi Ahlul Ijtihad Dan itu Membutuhkan Kapasitas Intelektual Bukan Hanya Pengetahuan Pengetahuan Atau Hazanah Hazanah Umum Saja Tapi Juga Lebih Konkret Adalah Pengetahuan Pengetahuan Seputar Dunia Dunia Islam Itu Itu penting Nah Lalu kemudian Nah Inilah yang Menjadi bekal Mestinya Bagi seluruh Kadar-kadar HMI Untuk hadir Di Masjid Masjid Untuk hadir Di Musallah Musallah Hadir Di masjid Menjadi Da'i Menjadi Pencerama Hadir Di musallah Membuahkan Pengajian Pengajian Isinya apa Isinya Mengajarkan Islam yang Rahmatan Halil Alam Hadir Di Likok-likok Mahasiswa Di Kampus Kalau perlu Masjid-masjid Kampus itu Diisi oleh Marbotnya Ya Itu adalah Kadar-kadar HMI Kan gitu Sehingga Suasana itu Suasana yang Apa namanya Yang diwarnai Oleh spirit Ber-HMI Nah itu kan Sekarang yang hilang Betul gak? Nah coba Bang Hadi Bang Hadi Datang Di Masjid-masjid Kampus Ya kan Hampir jarang Kita ketemukan Yang tinggal Di sana Yang azan Yang menyapu Masjid Bahkan Kalau kita Lihat Pilih Sampel Beberapa Justru Yang menghidupkan Masjid itu Justru orang Yang suka usul Yang suka tua Iya Mestinya Anak muda Makanya Saya mengatakan Begini Perkadiran HMI Ya LK1 Batra Atau Basic Training Itu masih harus Dikembalikan kepada Masjid Jadi Didekatkan dengan Masjid Kadar-kader HMI Harus dekat dengan Para alim ulama Kan gitu Supaya Suasananya Ya Supaya Supaya Kecipratan lah Mendapatkan Barokah Kan gitu Jadi jangan Kadar HMI Jangan dekat Jangan terlalu dekat Dengan penguasa Kan gitu Karena nanti Penguasa itu Akan menjadi Citra dirinya dia Kan gitu Ya silahkan Membangun relasi Kan gitu Membangun mitra Silahkan Tapi jangan terlalu Intim Jangan terlalu Dekat Dengan para ulama Dengan para kiai Dengan para ustad Iya Luar Bistur Bagaimana kalau Karir HMI Yang sudah ada di sistem Misalnya Ada HMI Yang sudah Dari Apa Camat Atau apa Ini gimana Mungkin secara Apa Saya kira Apa namanya Istilahnya begini Jadi Spirit berHMI Itu Long life HMI Jadi HMI itu Sepanjang hayat Jadi Idealisme itu Bukan hanya Menjadi kader saja Tapi setelah menjadi Alumni Bahkan harus Lebih ideal Karena disitulah Menurut saya Ajang untuk Bagaimana Benar-benar Mengimplementasikan Nilai-nilai Perjuangan Nilai-nilai Kekaderan Yang diajarkan Di HMI Selanjut lagi Kemudian Intermediate training Itu LK2 Didekatkan Dengan basis-basis Mustadha Afin Orang-orang yang Tertindas Buruh Iya kan Kemudian Kaum tani Kaum miskin kota Iya kan Supaya Supaya ada Suasana bahwa Ada Entitas masyarakat Yang jumlahnya Sangat banyak Yang perlu kita Perjuangkan Dengan idealisme Dengan keislaman Kita Dengan intelektualisme Kita Kemudian Advanced training Atau LK3 Back to campus Iya kan Karena Kualifikasi LK3 Itu kan sudah Setara doktor Iya kan Ada grounded Teori yang kemudian Harus secara Authentic Authentic Dimunculkan disana Pikiran-pikiran Original Iya kan Gagasan-gagasan Brilliant yang harus Dihadirkan Dan Kampus itu Identik dengan Intelektualisme Kan gitu Jadi suasana Jadi suasana itu Yang perlu Jadi gak perlu Harus di Hotel berbintang Lima Dan sebagainya Karena ribet juga Nyari dananya kan Betul Iya Karena kan bukan itu Yang substansi Iya kan Yang substansi adalah Kualitas Keluaran Basic training Intermediate Maupun Advanced training Makanya Jenderal Sudirman kan Pernah bilang Bahwa HMI itu Bukan hanya Singkatan dari Harapan masyarakat Indonesia Nah saya lanjut Ulil al-Fat Lalu Setelah Setelah Apa namanya Mujtahid adalah Mujahid Orang yang bermujahad Bersunggu-sungguh Di jalan kebaikan Kemudian Yang terakhir adalah Mujadid Pembahar Jadi Saya kira Apalagi yang kurang Dengan Dengan doktrin Dengan spirit Iya kan Jadi Saya kira Untuk kemudian Melibatkan HMI Dalam agenda Dalam agenda Menangkal Radikalisme Yang kemudian Dipahami Tindakan Terorisme itu Ekstrimisme itu Saya kira Kita punya SDM Yang sangat Yang sangat Mumpuni Bahkan Di tata-tata alumni Juga tersebar Di seluruh Indonesia Di berbagai profesi Tinggal dikolaborasi Saya kira Begitu Nah kemudian Soal post-cambling Ya itu Saya kira juga Penting juga Untuk di Dihidupkan kembali Karena Yang pertama Itu sebenarnya Jadi ronda Ya kan Orang yang ronda Keliling Kompleks Rumahan Digilir Setiap malam Itu kan Sebenarnya adalah Bentuk kerukunan Ya kan Betul gak Filosofinya kan Disitu Dalam satu kompleks Itu kan Bukan hanya Bukan hanya Bukan hanya Satu entitas Saja kan Bukan hanya Satu agama Saja kan Tapi berbagai agama Berbagai suku Berbagai profesi Dan sebagainya Nah tapi Kalau kemudian Pemimpin Kompleksnya RT RW Nya Atau lurahnya Melakukan Kebijakan Ronda Itu kan Ada kesadaran Bahwa Keamanan Ketertiban ini Milik bersama Di situ Ya secara Non formal Ya bisa Bersendagurau Dan sebagainya Tapi kan spiritnya Adalah kebersamaan Gotong royong Saya kira begitu Ya Jadi luar biasa Pembahasan kita Pada Malam hari ini Dan Bicara soal Radikalisme Dan terorisme Bagaimana solusinya Tentu Ini butuh Waktu yang panjang Untuk itu Kita butuh Wajah sesi Tetapi memang karena Seiring berjalannya Waktu Dan memang kita Punya standar Untuk itu Maka Kita sudah bisa Melihat Bagaimana Kontribusi HMI Atau gagasan-gagasan HMI Untuk Memangkar radikalisasi Dan terorisme Pada malam hari ini Bersama Alinda Bandi Ismail Dan Kira-kira Karena ini Waktu yang sudah Membatasi kita Kira-kira Closing statement-nya Pada malam hari ini Bagaimana Apa Himpawan Ataupun Hal-hal yang Ingin HMI Apa Ingin ikut Atau ingin minta Kepada Seluruh Halayat Termasuk publik Nah Seperti apa Ini closing statement-nya Pada malam hari ini Baik Yang pertama Begini Istilah Radikal itu Yang saya ketahui Istilah Radikal itu kan Asal katanya Radiks Radiks Artinya mengakar Ya Tentu Kalau sebatas Kita melihatnya Dari aspek Etimologis Maka tidak ada problem Dengan itu Ya kan Karena Mengerjakan Kebaikan pun Itu harus Total Kan gitu Nah Kemudian Radikalisme itu kan Gerakan itu Setahu saya Muncul di akhir abad Ke 18 Ada gerakan Di Britania Raya Eropa Ya Daratan Eropa Yang kemudian Tentu ini adalah Gerakan Gerakan politik Saya kira Nah Jadi Yang mau saya katakan Bahwa Dari istilahnya Saja Radikalisme itu Itu Menurut saya ya Itu Tidak muncul Dari dunia Islam Kan gitu Nah Kemudian Berikutnya Yang mau saya kampaikan Bahwa Mari kita Seluruh Umat Islam Yang ada di Dunia Khususnya yang ada Di tanah air Indonesia tercinta ini Mari kita Hadirkan Wajah Islam itu Yang Rahmatan Kan gitu Bahwa kita Harus Kritis Bahwa kita Harus Berani Bahwa kita Harus Watawa Sobil Hak Bahwa kita Harus Kulil Hak Saya kira Itu penting Kan gitu Tetapi Misi Da'wah itu Menyampaikan Yang Apa namanya Yang Yang baik Kenapa saya katakan Demikian Karena Dalam Al-Quran juga Disebutkan Kalau kita ingin Menjadi umat Yang terbaik Ya kan Kata Allah Jadi kalau Mau menjadi manusia Terbaik Kata Allah Yang pertama Anda harus Mengajak kepada Kebaikan Kebaikan Dan Menjauh daripada Kemungkaran Apapun Bentuknya Kemungkaran itu Dan yang terakhir Adalah beriman Kepada Kepada Allah Karena hidup kita Akan kembali Kepada Allah Itu yang paling penting Nah Sehingga Saya juga Agak miris Kalau Kemudian Ya kan sekarang Kalau bicara Radikalisme Pasti Pasti Radikalisme itu Hanya identik Dengan 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 Terrorism Bom bunuh diri Kan gitu Padahal Kalau Kemudian Menurut saya Kalau Radikalisme itu Dipersepsikan Tindakan Yang merugikan Bahkan Merenggut Nyawa orang lain Sebenarnya Radikalisme itu Bukan hanya Diidentikan Dengan Bom bunuh diri Kan gitu Tetapi Gembong Narkoba Gitu kan Yang masih Bebas Berkeliaran Berkeliaran Di bumi Dan merusak Moral Generasi muda Para koruptor Iya kan Yang Yang dengan Kekuasaannya Kemudian Mengambil Hak rakyat Lalu kemudian Mendatangkan Kesengsaraan Kepada masyarakat Itu juga adalah Orang-orang yang Radikal Iya kan Karena Aksesnya Dampaknya Negatif Kan gitu Caranya Apalagi Misalnya Mohon maaf Misalnya Ya Iklim demokrasi Ini karena Saya mahasiswa Maka ini penting Saya sampaikan Jadi Masih Masih sering terjadi kok Tindakan represif Iya kan Yang dilakukan oleh Aparat kepolisian Di dalam Di dalam Penanggulangan Ya Masa misalnya Penertiban masa Kan gitu Tetapi Tidak sedikit juga Berujung pada Korban jiwa Kan gitu Penembakan Iya kan Korban Yang terakhir Misalnya seperti Dikendari beberapa tahun yang lalu Kan Kalau saya gak salah 2019 Kan gitu Nah itu Menurut saya juga adalah Tindakan radikal Iya kan Tindakan radikal Kemudian misalnya Ya Kalau kita mau Kalau kita mau nyebrang Ya Kalau kita mau nyebrang ke negara tetangga Hari ini sedang terjadi kris politik di Myanmar Ya kan Kan gitu Jadi apa namanya Kudeta kan Kekuasaan Lalu kemudian Memunculkan Apa namanya Menimbulkan Protes yang luar biasa Dari masyarakat sipil Terutama dari mahasiswa Hampir tiap hari terjadi Pembunuhan oleh Oleh tentara Iya kan Dan itu bukan Islam loh Iya kan Pertanyaannya Itu radikal bukan Ya itu radikal menurut saya Nah Ini penting saya sampaikan Agar supaya Radikalisme itu Jangan Ujuk-unjuk Terpersepsikan bahwa Ya Terlepas Ya misalnya Kasus Ya terlepas Bahwa misalnya kasus Apa namanya Kasus Atau aksi Bom bunuh diri Misalnya kan Yang terjadi di Indonesia Misalnya Terdapat atribut-atribut Muslim Misalnya Ternyata KTP-nya Islam Ya terlepas daripada itu Kan gitu Tapi kita juga harus objektif Melihat Di dalam Konteks yang lain Nah itu Saya kira begitu Iya Saya kira Cukup luar biasa Pembahasan kita Malam hari ini Tentang peran Organisasi Islam Dalam Merangkal Gerakan radikal Dan terorisme Dan Tentu Masih banyak hal Yang kita ingin gali Ke Adinda Bani Ismail Terkait ini Tetapi karena waktu Dan Juga Membatasi kita Sehingga Pada malam hari ini Podcast Dua sisi Bersama Ketua umum PBHMI MPO Pada malam hari ini Kita Cukupkan Dan Kepada seluruh sahabat Dua sisi Kita kembali Dalam Momentum Waktu Yang berbeda Dengan sama Kita masih Berada Pada Posisi Dalam Dua sisi ini Bahwa Kita melihat sesuatu Dari persepsi Tentu kita harus Melibatkan berbagai Kelompok Dan juga Melihat dari berbagai Sisi Tidak bisa kita melihat sesuatu itu Dalam satu sisi saja Untuk itu Pada malam hari ini Kami undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.